5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Adik-adik menurut kalian apakah pekerjaan yang paling baik di bumi ini? Lalu apakah pekerjaan itu tidak membutuhkan orang lain? Nah kita akan pelajari apakah pekerjaan yang paling baik di bumi ini? Nah bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Pak Made adalah seorang pelukis Lukisannya banyak dijual di galeri Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain Berbeda dengan Pak Made Pak Tony adalah penjahit Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya itu lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony Begitu pula sebaliknya Nah adik-adik dari bacaan ini kita jadi tahu bahwa setiap pekerjaan itu memiliki keunggulannya atau keuntungannya masing-masing Contohnya kalau Pak Made tadi sebagai pelukis, lukisannya bisa dipajang di galeri Lalu Pak Tony ini sebagai penjahit Dia bisa membuat baju untuk orang-orang yang ingin membuat baju Jadi mempunyai keunggulannya masing-masing dari setiap pekerjaan Nah jadi kita bisa simpulkan bahwa di bumi ini tidak ada pekerjaan yang paling baik Semua pekerjaan itu baik Pekerjaan setiap orang berbeda Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain Setiap pekerjaan sama Yang penting bisa memberikan manfaat bagi orang lain Nah hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila Nah adik-adik ayo kita pelajari lebih lanjut tentang makna sila kedua Pancasila Tentunya adik-adik masih ingat Pancasila sila kedua Nah sila kedua ini dilambangkan dengan rantai Nah bunyi dari sila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab Coba adik-adik amati gambar simbol dari Pancasila ini sila kedua ini Simbolnya rantai dan kalian amati Rantainya itu ada yang berbentuk seperti persegi Atau kotak lalu ada yang berbentuk lingkaran Ini maknanya apa? Nah makna rantai berbentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki Sedangkan yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan Nah mata rantai ini saling berkaitan Itu artinya melambangkan bahwa hubungan manusia itu satu dengan yang lainnya Perlu bersatu dan saling membantu Sehingga menjadi kuat seperti rantai Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mempunyai makna adik-adik Nah maknanya apa? Satu, setiap manusia itu setara dan sejajar Walaupun kita mungkin berbeda jenis kelamin Berbeda pekerjaan Tetapi kita itu sama derajatnya Lalu manusia itu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan Kita itu di sila kedua maknanya juga anti penjajahan ya Karena kita ada keterhubungan Ada saling terhubung begitu adik-adik ya Jadi kemanusiaan kita itu harus kita tunjukkan kepada orang lain Dengan cara tidak menjajah orang lain Lalu mengutamakan kebenaran dan keadilan Ini adalah makna dari sila kedua Pancasila Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony tadi mencerminkan sila kedua Pancasila? Coba jelaskan alasan adik-adik Ya Pak Tony dan Pak Made tadi menunjukkan sila kedua Pancasila Karena mereka saling menghargai, mereka menganggap bahwa setiap pekerjaan mereka itu sama derajatnya Mereka itu setara adik-adik Nah jadi mereka mencerminkan sila kedua Pancasila Nah sekarang kita perhatikan disini contoh penerapan sila kedua di rumah atau di lingkungan keluarga yang bisa kita lakukan Yang pertama mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua Itu wajib ya adik-adik ya Menjujun tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia Lalu yang ketiga itu menjaga nama baik keluarga di masyarakat Itu penerapan sila kedua Orang yang mudah menghargai, orang yang sebaya saling merhargai, yang tua juga menyayangi yang muda Lalu contoh berikutnya, setiap anggota keluarga itu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing Tidak saling mencampuri hak orang lain Nah ini adalah contoh penerapan sila kedua di lingkungan keluarga Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan Itu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab Lalu contoh penerapan sila kedua di sekolah nih adik-adik Yang pertama menjujung tinggi kesopanan dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah Lalu melaksanakan program sekolah yang berkaitan dengan usaha kemanusiaan Menagur teman yang mencontek Tidak melaksanakan tugas piket itu harus kita tegur Melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah Nah itu juga merupakan contoh penerapan sila kedua Membantu teman yang sedang mengalami musibah Baik moral maupun material Mungkin teman kalian ada yang jatuh bisa kalian bantu Untuk dibawa ke UKS Atau teman kalian ada yang tertimpa bencana Kalian bisa menolongnya Itu penerapan sila kedua adik-adik Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman Nah kalian jangan sampai mengejek teman-teman kalian Karena kalau kalian mengejek teman-teman kalian Itu berarti kalian tidak menerapkan sila kedua di sekolah Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap teman-teman kita semua Nah contoh penerapan sila kedua di masyarakat Yang pertama adalah membantu korban bencana alam Memberi sedekah kepada fakir miskin Tidak menyakiti dan memfitnah orang lain Meminta izin bila meminjam barang orang lain Berlaku sopan kepada orang lain Menjadi donor darah nih adik-adik Ini juga salah satu penerapan sila kedua di masyarakat Karena darah kita itu sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan Jadi kalian bisa melakukan donor darah adik-adik Kalau umur kalian sudah cukup dan badan kalian sehat Mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara Ini adalah penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat Dayu adalah temanku Ia anak yang ramah Meskipun lama tinggal di Jakarta Logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu Dadu sering mengejek Dayu Hal itu membuat Dayu sangat sedih Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas Ia takut ditertawakan Dadu Hari ini Dayu tidak masuk sekolah karena malu Nah adik-adik disini si Dadu ini mengejek Dayu yang memiliki logat Bali adik-adik Padahal kita tidak boleh ya mengejek teman kita Karena teman kita itu memiliki ciri khas masing-masing Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu adik-adik? Ya Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali milik Ayu Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Nah Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan oleh Dadu Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu adik-adik? Coba jelaskan Kalau Kak Citra tidak setuju ya Nah apa yang dilakukan Dadu itu kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman kita Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Nah yang dilakukan Dadu itu tidak sesuai Mengejek orang lain itu artinya menganggap diri kita lebih baik Menganggap bahwa orang lain itu lebih buruk Nah hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila Bahwa setiap orang itu sama derajatnya Ejekan Dadu sangat tidak beradab Karena itu menyakiti perasaan Dayu Nah mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain Hal itu sangat bertentangan ya dengan sila kedua Pancasila Bahwa setiap orang itu setara Nah adik-adik sebagai seorang pelukis Pak Mahdi itu mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus Ia juga mempunyai ide-ide kreatif Sehingga lukisannya itu sangat indah dan unik Nah adik-adik coba kalian gambar salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila Nah disini Kak Citra berikan contohnya gambar ketika berbagi bekal makanan dengan teman Nah kalian bisa menggambar seperti ini Atau membantu orang menyeberang jalan Membantu teman yang sedang jatuh Kalian bisa gambar di buku gambar kalian masing-masing Gambar yang sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 4 subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi